Nah sekarang, kebalikannya, manusia diajak sering gitu ya, salah kaprah benar orang lumrah, diajak takut mendekat kepada siluman. Ini adalah sikap gugatan. Ya kita tanggap, tanggap kepada gugatan siluman ini, siluman gugat. Ini mbak, melihat keadaan sekarang. Yang kita rasakan banyak sekali anak-anak yang istilahnya tidak tahu tata krama, istilahnya sulit dinasehati, begitu gitu. Jangankan anak-anak. Wakil rakyat atau anggota DPR pun terkesan sering kita saksikan di media itu adu mulut atau cekcok istilahnya dalam rapat-rapat tertentunya. Nah ini turut panjang dengan hal ini disebabkan karena apa mbak? TAPI TAPI ULU K SALAMUYA Alhamdulillah Tabiat kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang penuh dengan budaya, bangsa yang terbiasa menjunjung tinggi tabiat lelugurnya, namun sekarang itu banyak meninggalkan. Artinya arah pertanyaannya itu adalah banyak orang yang sudah tua ke kanak-kanakan. Ya, dan kebalikannya kalau dulu itu banyak anak yang berjiwa tua, tapi kalau sekarang tua pun berjiwa anak-anak. Artinya kita bicara manusia kan bicara jiwa ini. Nah terus, sepemahaman saya, kalau dulu itu kan cara mengingatkan diri kita, diri anak-anak kita itu selalu sering mengadakan kupat luar, kupat selamat. Kupat itu kan saloka mengkukadang papat, kupat itu mengkuk sedulur papat, kupat itu bisa diartikan kepada kiblat papat, ketangga depan, samping, belakang, kiri, kanan gitu loh. Terus ada Bopo Angkos, Ibu Pertiwi, segala itu dikenalkan. Nah sekarang kan sudah teramat jarang yang mengenalkan itu. Ya kan? Artinya kalau hari kelahiran, dulu weton itu, weteng katon, weteng katon, itu kalau zaman saya kecil diadakan among-among. Artinya untuk mengingatkan kepada diri kita, yang di situ melatih diri untuk mengenali diri. Melatih diri untuk mengenali diri, melatih diri untuk mengenali sesama alam raya ini. Karena berbeda di alam langit dan di alam bumi, dan di alam kandungan ini kan sudah berbeda dengan alam nyata sekarang yang dihadapi atau dunia fana ini. Nah intinya manusia itu mesti mengenali dirinya. Nah apabila tidak mengenali dirinya, maka tidak mungkin akan mengenali Tuhannya. Itu pokok yang kedua kalinya. Dalam unsur-unsur manusia, tentunya ada hal yang kelihatan dan ada hal yang tidak kelihatan. Secara yang tidak kelihatan dan secara umum sering dikatakan, diketahui oleh manusia itu, diantaranya adalah sifat ruh. Kalau orang Jawa bilang itu sukma. Nah sukma ini berjajar-jajar, berjejer-jejer. Dat yang tidak kelihatan yang mendampingi sukma. Kalau dalam Jawa itu, ada kakang kawah, ada ari-ari, ada setulur papak, lima pancer. Sukma beda dengan nyawa. Sukma itu beda dengan nyawa. Dan jiwa. Jiwa itu adalah urian. manunggaleng kaulogusti, manunggaleng jiwa lanrogo, artinya jiwa itu hanya berada pada sukma. Artinya begini, sukma ini menempat, ini bukan penjelasan sukma, bukan. Sukma ini menempat pada manusia itu kan mulai empat bulan. Lalu disitulah dat-dat yang tidak kelihatan, atau cara anunya itu, bangsa yang kelihatan, yang baik dan yang buruk itu manunggal, mengikuti. Yang perlu diketahui, saya pernah mengatakan, bahwasannya, Arapotobat, Koyotobat, Bongsojin, saya mengingatkan ini ya, lanmaklugalus lainnya, Bongsojin, Siluman, Arapotobat, Koyotobat, Bongsojin, Indang, Danyang, Pri Prahyangan, Tidak mungkin akan diterima tobatnya, kecuali ada lisensi dari manusia. Inilah yang dikatakan manusia yang soleh, manusia yang soleh, yang bisa mereferensi daripada bangsa Jin, Siluman, untuk bisa menyempurnakannya. Artinya ini manusia kan banyak yang iri nih, makhluk lain iri kepada manusia yang saya masuk. Nah, karena apa? Manusia itu ketepatan ruh, atau sukma. Kembali lagi kepada pertanyaan tadi, pertanyaan bagaimana kok sekarang banyak anak yang berani dengan orang tua, terus lagi baratnya kayak DPR, wakil rakyat kan, dewan perwakilan rakyat, bukan cuma itu saja, sering terjadi. Bahkan kepala-kepala desa, tidak satu dua, kadang bertengkar dengan rakyatnya. Kepala desa, mungkin ada hal-hal yang sifatnya tabu, dilakukan, sehingga jadi sekarang musim viral, viral di sana, viral di sini, gitu loh. Menurut saya, menurut saya, jangan dipercaya. Karena ini adanya siluman gugat. Siluman gugat, secara konotasinya siluman kan, makhluk halus yang bisa menyerupai manusia dan binatang. Ya kan? Jadi, tata lahir manusia, namun tata batin bisa jadi binatang. Kalau ada, saya pernah mendengar sebuah pengajian ya, Kiai yang menurut saya, khos, Kiai yang sudah waspot do ingpan dulu, artinya yang sudah awas, dalam menatap seseorang. Ini ureanya manusia ini, dari segi bicaranya, dari segi jalannya itu, kalau Kiai yang sudah maaf kata, hakikat betul, makrifatnya sudah sedikit mapan, atau bahkan sudah mapan, itu bisa, bisa mengerti bagaimana, ciri-ciri manusia itu, yang sudah dikuasai siluman, dan manusia yang masih fitrohnya manusia, yang masih ngetuk dengan lakulah jering sukmo, atau ruh. Sipat-sipat ruh itu kan, ini banyak yang belum, belum, belum pula memahami, gitu loh, belum pula mengerti. Jadi, banyaknya, artinya siluman yang terabekan. Karena apa? Teraabekan. Karena manusia itu, tidak mau mengenali dirinya, sebagai manusia. Mengenali dirinya sebagai manusia, contoh, setidaknya pengetahuan, mengenai, maaf ini, mungkin, baru beberapa orang saja, atau beberapa, kaum-kaum yang tertentu, yang bisa mengatakan, bahasanya, saya pun bukan berarti benar, saya pun bukan berarti pas, itu artinya tepat. Bahwasannya, yang perlu diingat, arpo tobat, koyo tobat, bongso jin, langbong soalus, siluman lansapan nunggalan, tidak mungkin, akan diterima tobatnya, oleh yang maafuasa, apabila tidak mau mendukung, jejak kesempurnaan manusia. niat kemuliaannya manusia, ini yang perlu dibahami, karena, belum pahamnya ini, sehingga terabekan, siluman ini menggugat, artinya, kemana arah saya berbakti, kemana arah saya menembak, sebab, saya akan menembak, hanya bisa melalui, manusia itu, artinya, saya akan diterima tobatnya, saya akan diterima kebaikannya, apabila saya mendukung, dengan gerakan manusia, yang bertujuan mulia. Nah, kalau bangsa siluman ini telah gugat, maksud saya, siapa yang akan bisa mengatasi? Kira-kira kalau bangsa siluman, masuk ke gedung dewan, bisa nggak? Masuk ke kampus-kampus, bisa nggak? Iya kan? Masuk kemanapun, bahkan ke istanapun, itu bisa. Makanya kalau zaman dulu, zaman yang saya ketahui, waktu saya, masih kecil, gitu, setiap-tiap desa itu, ada sebuah kelebihan, ya, dari manusia yang lebih, membuat, sebuah tanda, yaitu berupa pusat, terutama itu di Katipaten, Katipaten, atau kabupaten lah, istilah sekarang, itu setiap kabupaten, terutama yang bawahan, keraton Mataram, atau kerajaan Mataram, itu ya, itu pasti ada, tumbak terisula, itu terutama, itu singkir geni, singkir banyu, singkir angin, itu tumbak terisula, biasanya, itu tentu ada, lalu, umpamanya, dalam Katipaten A, ada, Kiai Jokopituruk, umpamanya, ada Kiai Kolonada, ini sebagai apa ya, jika lo siluman ini, akan mengganggu, di situ ada, apa, rajanya siluman, yang telah, kodam daripada, raja siluman itu, di wilayah Banyumas, umpamanya, ini kan, Kiai Kolonada, nih, dimasukkan ke sebuah besi, yang telah dipandai, oleh umpung, sehingga, siluman yang bangsa kecil-kecil, atau itu, oh, ada Kiai Kolonada, di sana, oh, berarti kita harus, ini yang punya, yang ngagem, Kiai Kolonada, ini adalah, orang yang diikuti, di raja kita, ibaratnya, oleh pemimpin kita, berarti kita harus tunduk, dengan adipati Joko Kaiman, umpamanya, seperti itu, kalau, ini kalau riwayat Banyumas, berarti, dengan kata lain, alurnya, itu adalah, bangsa siluman, yang tunduk kepada manusia, semestinya, semestinya demikian, lah, sekarang, kebalikannya, manusia diajak, sering gitu ya, salah kaprah, benar orang lumrah, diajak, takut, mendekat kepada siluman, bisa dipahami gak ini, jadi, bukan bersekutu, bukan, ini kalau diurekan, cukup-cukup rumit juga nih, apa, artinya memang, perlu pemahaman tertentu, ya, perlu, perlu pemahaman tertentu, bahwa, agar, tidak terjadi siluman gugak, artinya siluman gugak, seperti ini, kalau sekarang, karena kurang terawatnya diri, dan kurang terawatnya wilayah, gitu loh, kurang terawatnya, kalau dulu kan begini mas, kalau orang ibaratnya, setiap hari kelahiran, itu ada istilahnya, yang ngapak itu, tinggalan ya, tinggalan itu, menengok hari kelahiran, witeng katon, itu biasanya mengadakan, apa, semacam selamatan, selamatan itu, biasanya tidak, disertai dengan, yang serba berok, berok itu berarti binatang, cukup dengan telur, biasanya, itu karena, pada hari kelahiran, tidak boleh, membunuh binatang, gitu loh, ini ada wawaler, gitu loh, pada hari kelahirannya seorang, tidak boleh membunuh binatang, ini adalah pedoman lah, wawaler itu ya pedoman, bahwasannya, disitu cukup selamatan, baratnya nasi, sayur, terus paling telur, tempe, dan sebagainya, itu ada ujudannya, ujudan itu, semacam apa ya, di pasrah ke, di pasrah ke, terhadap bentuk penghormatan, contoh nih, kalau yang saya ingat, umpamanya, sebagian kecil, wawal ini pun, bubur petaka berit, menikau kangge, ngabet ini, dumateng, kakang kawah, adi, ari-ari ini pun, si jabang bayi ini, partau umpamanya, muridipun, buktini, awit, ampun ngantos, ngiri gudoh, kalian laku lampahipun, si jabang bayi ini pun, partau, keporon yang kuyung dateng, niat suci ini pun, niat lukuri pun, gesangipun, si partau, itu seumpama seperti itu, lah ini jangan dikonotasikan, lalu menyembah, disitu sudah katanya jelas, kata-katanya jelas maksudnya, kata-katanya adalah ngabekti, ngabekti ini kan bukan menyembah, gitu loh, jadi manusia, yang perlu dibahami ini sedikit ya, artinya, manusia itu harus mengurai diri atau menembah, menembah kepada dirinya sendiri, unsur apa saja kah yang ada pada diri kita, lalu, ini tatananya, baru bisa sungkem, sungkem itu ya, merendahkan apa, rendah hati ya Pak ya, berendah hati, kepada seluruh makhluk, lalu aneh kata dikasari, itu pun masih negosiasi ya Pak ya sekarang, kata sekarang, negosiasi ya Pak ya sekarang, jangan begitu lah, setelah sungkem, atau berendah hati, itu baru tatananya kepada, berbakti, berbakti otomatis, kepada yang lebih tua, ya kan, kepada yang lebih muda, asih, kan seperti itu, lalu baru tatananya menyembah, Artinya, baru bisa tatananya menyembah kepada, Tuhan yang maesah, atau seluruh sekalian alam ini, itu ada tatananya, sebenarnya kalau kita mau memahami ya, kembali lagi kepada topik, pertanyaan tadi adalah, adalah, menurut saya, ini adalah sikap gugatan, jadi kita harus menanggap, bukan menanggapi ya, ya kita tanggap, tanggap kepada gugatan siluman ini, gugatan siluman ini, siluman gugat, kita mesti menanggapi, artinya, agar manusia itu, tidak terkendalikan oleh bangsa siluman, tapi manusia itu, mengendalikan bangsa siluman, kita harus peka, jadi kembali lagi saya katakan, manusia, jangan sampai dikendalikan oleh bangsa siluman, tapi manusia itu, harus bisa mengendalikan siluman itu, bangsa siluman itu, sehingga terjadilah di situ, apa, keharmonisan, ya, bisa berlobi-lobi, wah, jangan kayak gitulah, kamu jangan masuk ke wakil-wakil saya, secara anunya, yang menyebabkan perbuatan, apa, tidak menyenangkan, apa ya, kalau silahkan sekarang, perbuatan yang kurang, kurang nyaman lah, kurang sejuk, kurang sejuk, dilihat oleh, anak-anak turun kita, ya, oleh lingkungan kita, bahkan oleh tetangga negara kita, yang menyebabkan kita menjadi kaum yang malu, ya, kalau pemalu, mungkin masih agak-agak, tapi kaum yang malu, itu kan, sudah memalukan maksudnya, memalukan terhadap negeri ini, memalukan terhadap diri ini, tidak akan terjadi, jadi intinya, menurut saya, pertanyaan tadi itu, banyaknya anak yang, tidak, apa, kurang hormat lah sekarang, kurang menghormati orang tua, kurang patuh kepada orang tua, kurang berbakti kepada orang tua, lalu banyaknya juga, para wakil rakyat yang ibaratnya, ibaratnya, ya, seperti itulah, saya tidak sampaikan, gebrak-gebrak meja apa, apa untungnya, begitu loh, nah, itu kan sebagai apa, sebagai mesinnya harus memberi suri tolada, biar dikandakan, wah, itu cara namanya, sekarang kalau ada orang bicara itu kan, rata-rata maunya bicara, ya, apapun yang dibicarakan, maunya, yang tingkatan ini, yang dibicarakan ini, maunya menjadi pembicara, tidak mau menjadi pendengar, maunya itu menjadi populis, ya, tidak mau, cenderung kepada realistis, gitu loh, artinya, tidak kepada sikap, tapi kepada ucap, jadi, intinya, menurut saya, sahabat-sahabat, punya itu, kita itu, tidak ada rasa tanggap, terhadap siluman yang mengugat, terima kasih. rup sirup kape, murka angka rasin pada reputage, sepadanya makhluk orang anggap remeh, jawab ma lima pasu jiwong di sume, terima kasih. terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.